Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel paper andy di kesempatan ini kita akan belajar cara membuat tenda 5x5 meter atau 3x3 meter nah contohnya seperti ini oke oke langsung aja kita bikin ya pertama kita bikin rectangle ukurannya 500 titik 1,500 enter ini satunya saya cm nanti bisa kita rubah jadi meter lalu F offset geser 10 cm push-pull keatasin 300 enter klik dua kali Alt save sampai tanda minus selek yang ini supaya yang terseleksi terseleksi hanya ini aja offset geser 10 enter push-pull keatasin klik dibolong klik tiga kali klik kanan make group eh sekarang kita bikin atapnya R klik endpoint sampai ujung endpoint ini LL cari midpointnya nggak usah diklik tapi di snap aja geser kekiri sampai sumbu merah itu keluar lalu cari yang midpoint di atas geser kebawah nah sampai ketemu antara sumbu hijau dan sumbu merah klik kita keatasin pada sumbu biru ya lalu 200 enter Nah kita klik ke sini lalu sambung klik yang face ini follow me follow me klik Oke nah ini jadi piramid kita andu dulu kita pengen bikin ada lengkungan pakai art tool klik-klik nah geser sini nah hati-hati jangan sampai sumbu hijau karena jadinya gini kalau hijau Hai handuk aku klik-klik nah supaya lebih pasti kita snap dulu ke yang garis ini lalu geser ada sumbu warna ungu ini udah pasti presisi lalu kelengkungannya kita lihat nih berapa ya 25 25 cm coba oke ini hapus klik yang ini polomi klik nah jadi ada kelengkungan seperti itu ya sekarang kita bikin yang tiga kali tiga klik-klik 300,300 enter caranya sama seperti tadi offset beser 10 cm ini hanya contoh aja terserah nanti kalau misalnya ukuran yang lain bebas kata scene 300 kita klik dua kali aja out shift selek ini offset beser 10 cm kita klik tiga kali klik kanan make group lalu rectangle lagi kita tutup L cari midpoint cari midpoint juga beser ke bawah hijau dan ketemu klik ke atas sini ini 150 lebih klik kanek ya eh 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 klik midpoint ini juga klik lalu artro klik ini 15 enter klik dari sini hapus face face klik follow me klik ini eh tiga kali klik-klik kanan make group lalu kita bikin rumbay-rumbay ceritanya atau klik ini geser 50 cm enter nah pada sembuh biru kita kunci dengan tekan tanda panah atas eh eh pelengkungannya berapa ya 25 30 sampai 30 cm ya cukup atau terlalu melengkung terlalu melengkung kayaknya ya 50 tadi berapa 20 aja ya L kita klik kita tutup supaya keluar face-nya eh ini kasih ketebalan dikit geser 1 cm aja klik tiga kali klik kanan yang ini kita make komponen supaya Hai satu hit enter supaya kalau kita rubah satu yang lain akan ikut berubahan m klik yang endpoint ini geser alt untuk mengkopi pada sumpu merah kita shift supaya kunci snap disini klik lalu di keyboard slash kita bagi divide jadi berapa ya 5 nah oke kita bagi lima 6 cm G kita grup lalu deketin sini ini ini rotate Q pada sumpu atas pencet atas panah klik yang di luar ini endpoint ini klik geser ke sini klik geser lagi alt sampai snap klik M kita adjust sini ini kita klik juga kita M lagi geser sambil copy copy alt lalu langsung O jauhkan dulu kita cari di sini skip nah snap klik deketin Q lagi rotate pencet yang atas klik kita referensinya yang garis kiri gini klik lalu geser 180 derajat sampai snap klik oke itu jadi tiga kali tiga plus ada rumbai rumbai lalu misalnya kita membolongin nih kayak gini juga udah kita masuk klik dua kali karena di grup klik lagi dua kali Altsip ini sama aja kayak tadi ini offset offset 10-10 klik keatasin jadi lalu semuanya aja deh mau dibolongin oke udah tinggal bolongin aja semua sama kayak gitu caranya oke kali setelah ini offset 10-10 lalu kita mau kasih leveling ketebalan di lantai lantai nya misalnya 10-10 tinggal tarik keatas aja berapa 10 juga aja oke jadi guys yang ini juga sama kita kasih leveling kalau misalnya ini nggak putih kan diatasin tinggal pencet ALT untuk copy dia juga berubah menjadi putih face-nya. Sekarang kita mau kasih dimensi ukuran dimensi ini klik cari endpoint yang mau kita ukur yang mana ini yang ini dalam yang di dalam terus kita mau rubah ini jadi meter eh bukan sentimeter karanya window model info unit lainnya sentimeter ini kita ubah jadi meter nah ini settingan yang lain silakan bereksplor ini misalnya nggak mau ada desimal silakan di eksplor aja X udah langsung berubah dia jadi meter gitu guys apalagi ya kalau mau dikasih material ya tinggal bermain material aja Oke ini ya tenda yang sederhana tentunya kurang lebih seperti ini Oke jika ada pertanyaan atau apapun juga silahkan tulis di kolom komentar semoga tutorial kali ini bermanfaat terus berlatih jaga kesehatan tetap semangat tetap happy sampai bertemu di tutorial berikutnya terima kasih assalamualaikum warah wabarakatuh bye bye